Tiga malam sebelumnya Kita telah kedatangan tamu Hama pengerat Yang merusak tanaman Bayam cabut Serta tanaman sawi yang kita tanam Pada bedengan tanah Nah ini adalah sisanya Kemudian ada juga Di sebelah sana Nah karena serangan Hama pengerat tersebut Akhirnya dengan Sangat terpaksa tanaman sawi Yang sudah tumbuh subur Saya bongkar Kemudian saya pindahkan Ke polybag Jadi saya habiskan Waktu sekitar setengah hari Untuk memindahkan Dua beden Tanaman Sawi yang sebenarnya Dalam beberapa hari Sudah mulai Siap panen Ini adalah sisanya Dan disini adalah Salah satu bedengan juga Yang terdampak Yang terpaksa Tanaman sawinya Saya pindahkan ke polybag Pagi ini Karena bedengan telah kosong Terpaksa saya bongkar Dan saya akan mengajak Anda semua Untuk melihat Hasil bongkaran Bedengan Yang Ternyata menghasilkan Pupuk kompos Atau media tanam Yang cukup Bagus Gembur Hitam Subur Dan tentunya Kaya akan Unsur hara Yang dibutuhkan oleh tanaman Nah ini seperti ini Bedengan yang kita bongkar Ini sebelah sini Sudah Kita bongkar Mulai tadi pagi Dan ini hasilnya Sudah ada sekitar 5 bag Seperti ini Kurang lebih 5 atau 6 bag Seperti ini Yang saya hasilkan Dari bedengan Yang Tanaman sawinya Kita bongkar Ke polybag Kenapa saya mengajak Anda semua Untuk melihat Bongkaran Bedengan ini Lain adalah Karena Tanah Atau media tanam Yang ada Pada bedengan Tersebut Mari kita lihat Sedikit lebih Dekat Kita lihat Satu-satu Ini adalah Tanah Yang ada Dari hasil Bedengan Yang kita Buat Seperti ini Bisa dilihat Lebih dekat Seperti ini Jadi struktur tanahnya Sangat gembur Kemudian Warnanya Juga Hitam Dan ini Sangat bagus Sangat subur Ini salah satu Kemudian Sama Ini Hasilnya Seperti ini Sangat gembur Ini ada Sisa-sisa Masih ada Sisa-sisa Dahan Ini dahan Yang sudah lapuk Kemudian Ada juga Sisa-sisa Daun Yang masih belum Dan ini Sudah lapuk Ini sangat bagus Sama juga Seperti ini Nah ini adalah Hasil dari Bedengan Yang kita Bongkar Tadi Ini adalah Hasil Bedengan Yang kita Bongkar Yang bedengan Tersebut Usianya Kurang lebih Sekitar Satu bulan Seusia Tanaman Sawi Kurang lebih Jadi hasilnya Seperti ini Coba kita Bandingkan Dengan Tanah Lainnya Tunggu Saya ambil Nah ini Seperti ini Dari Segi warna Sangat jauh Berbeda Atau Tanah aslinya Bisa dilihat Di bagian sini Ini adalah Tanah dasar Berpasir Kemudian Berwarna merah Kemudian Ini tanah bedengan Yang sudah Bercampur Antara tanah dasar Dengan Kompos Yang kita hasilkan Dari Bedengan Yang kita buat Ya Jadi temanya Adalah Kompos Yang kita buat Dengan Memanfaatkan Bedengan Yang Kita gunakan Untuk penanaman Tanaman Yang kita miliki Tanahnya Seperti ini Sangat keras Ini tanah Tanah aslinya Jadi tanah dasarnya Seperti ini Sangat keras Sangat keras sekali Merah Kemudian Berpasir Sama sekali Tidak berongga Kemudian Ini tanah Yang kita hasilkan Dari Bedengan Nah bedengan ini Seperti sudah Sering saya sebutkan Sudah ada beberapa video Saya membahas ini Bedengan ini Terdiri dari Tanah dasar Tanah biasa Kemudian Dicampur dengan Sampah daun Sampah daun Sampah daun Kemudian Ada sedikit pupuk kandang Kemudian tanah lagi Jadi saya Membuat bedengan ini Pertama Tanah biasa ini Tanah dasar Kemudian Di atas tanah ini Saya Berikan Tumpukan Sampah Dedaunan Seperti ini Misalnya Kita tumpuk Di atasnya Satu lapis Setelah itu Saya siram sedikit Atau saya beri Pupuk kandang Atau kotoran ayam Yang saya gunakan Kotoran ayam Saya tebar Di atasnya sedikit Kemudian Saya tutup lagi Sampah tersebut Dengan Tanah dasar Yang saya ambil Dari tanah Di bawah ini Kemudian Dalam jangka Waktu Kurang lebih Satu bulan Sampai Satu bulan Setengah Hasilnya Sudah seperti Tanahnya Sangat jauh Berbeda Dengan tanah Asli Tanah dasar Yang ada Di halaman Atau pekarangan Rumah Dan ini Sangat bagus Untuk struktur Tanahnya Sudah bagus Kemudian Unsur haranya Juga sudah Lumayan baik Dan ini Sudah lebih Baik lagi Untuk media tanam Nah pagi ini Saya bongkar Rencananya Tanah dari bedengan ini Akan saya gunakan Untuk media tanam Pada polybag-polybag kosong Yang telah dipanen sebelumnya Jadi disini Dengan Sistem seperti ini Saya bisa Lebih efektif Tidak perlu Membuat Pengomposan Tersendiri Tidak perlu Menyiapkan Pengomposan Sendiri Asalkan Kita ada Bahan-bahannya Yang cukup Kita bisa Langsung Membentuk bedengan Kita tanam Dengan tanaman Yang dikehendaki Kemudian Setelah Masa tanam Selesai Masa panen Yang tanamannya Umurnya Kurang lebih Satu bulan Itu bisa Menghasilkan Pupuk kompos Yang bagus Untuk kita gunakan Untuk menanam Atau media tanam Pada berbagai Kebutuhan kita Misalnya Kita gunakan Untuk media tanam Pada polybag Seperti ini Atau Bisa juga Kita gunakan Untuk Membentuk Media tanam Berikutnya Dalam bentuk Bedengan Seperti ini Dan lain sebagainya Nah itu Terserah kita Yang pasti Saya telah Membuktikan Bahwa dengan sistem Seperti ini Kerja saya Lebih ringan Saya tidak perlu Menyiapkan Kompos Atau pengomposan Tersendiri Secara terpisah Tapi saya bisa Langsung Satu kali kerja Dua hasil Sekaligus Hasil panen Dari tanaman Yang kita tanam Kemudian Tanah kompos Yang bagus Untuk media tanam Nah untuk hari ini Itu saja Untuk pagi ini Saya sedikit update Itu saja Mudah-mudahan Bisa menjadi Contoh dan inspirasi Bagi kita semua Yang sedang mulai Bercocok tanam Khususnya di pekarangan rumah Mudah-mudahan Ada manfaatnya Terima kasih Telah mengikuti Video saya Sampai selesai Dan jangan lupa Nantikan video-video Saya selanjutnya Sampai bertemu Pada video berikutnya Terima kasih